Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada sering orang bertanya tentang pengertian Ammar Ma'ruf Nahimunkar Apa itu Ammar Ma'ruf Nahimunkar? Ammar Ma'ruf Nahimunkar adalah kalimah bahasa Arab yang telah mengindonesia Asalnya adalah Al-Ma'ruf Bil-Ma'rufi Wan-Nahyu Anil-Munkar Memperhatikan berbagai kamus bahasa Arab Seperti satu lisanul Arab karya As-Sheikh Abu Al-Fadl Jamaluddin Ibn Mukhram Ibn Mansur Al-Misri Rahimahullah Yang kedua Al-Qomus Al-Muhid karya As-Sheikh Mazduddin Muhammad Ibn Ya'qub Al-Fayruz Zabadi Rahimahullah Yang ketiga Al-Mu'jam Al-Wasid karya Lembaga Bahasa Arab Mesir Yang keempat Al-Ra'id karya Zubron Mas'ud Yang kelima Kamus Al-Murbawi karya Al-Ustadz Muhammad Idris Abdurra'uf Al-Murbawi Yang keenam Kamus Arab Indonesia karya Prof. Haji Mahfud Yunus Yang ketujuh Kamus Al-Munawir karya Al-Ustadz Ahmad Warsan Munawir Yang kedelapan Al-Munjid karya Lois Ma'lub yang terus dikembangkan oleh Lembaga Katolik Lebanon Maka berikut ini bisa disimpulkan pengertian Amar Ma'ruf Nahi Munkar secara ringkas Al-Amruh Artinya menuntut pengadaan sesuatu Sehingga pengertian yang mencangkup perintah, suruhan, seruan, ajakan, himbawan serta lainnya yang menuntut dikerjakannya sesuatu Sedang Al-Ma'ruf Artinya sesuatu yang dikenal baik atau kebazikan Yaitu segala perbuatan baik menurut syariat Islam dan mendekatkan pelakunya kepada Allah SWT Jadi Al-Amruh Bil-Ma'ruf Artinya adalah menuntut mengadakan segala kebazikan An-Nahyu Artinya mencegah pengadaan sesuatu Sehingga pengertian yang mencangkup melarang, menjauhkan, menghindarkan, menentang, mengancam, melawan, peringatan, teguran, menyudahi serta lainnya yang mencegah dikerjakannya sesuatu Sedang Al-Munkar Artinya sesuatu yang diingkari atau kemunkaran Yaitu segala perbuatan munkar menurut syariat Islam dan menjauhkan pelakunya daripada Allah SWT Jadi Al-Nahyu An-Nil Munkar Artinya adalah mencegah mengadakan segala kemunkaran Dalam istilah fikir, Amal Ma'ruf Nahi Munkar biasa disebut dengan istilah Al-Hisbah Kalau kita bisa lihat Al-Mu'jam Lugad Al-Fuqaha Karya Guru Profesor Dr. Muhammad Rawas Qal Ahzi Guru Besar Fikih di King Abdul Ajis King Saud Universiti Riyad Saudi Arabia Atau dalam Kamus Al-Fikih Karya As-Syeh Sha'adi Abu Zaid serta Eksiklovedi Islam Terbitan Feti Ikhtiar Baru Van Hofer Dengan demikian secara sederhana maksud istilah Amal Ma'ruf Nahi Munkar ialah Yang telah mengindonesia tersebut adalah menyerukan kebajikan dan mencegah kemunkaran Mudah-mudahan bisa kita pahami dan menambah wawasan kita Apa yang dimaksud dengan Amal Ma'ruf Nahi Munkar Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati